Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Jadi bagi teman-teman yang kemarin sempat melakukan jailbreak pada iPhone-nya Terutama yang masih menggunakan iOS 12 Yang melakukan jailbreak menggunakan aplikasi Freya Mungkin ingin menghapus jailbreak-nya Atau melakukan un-jailbreak pada iPhone tersebut Karena yang kita tahu ketika melakukan jailbreak menggunakan aplikasi Freya Maka bisa dibilang jailbreak-nya adalah semi-permanen Ketika kita restart iPhone-nya Mungkin aplikasi Sedia tidak bisa kita jalankan Dan harus mengaktifkan ulang aplikasi Sedia tersebut Menggunakan aplikasi Freya dari ipastripapps.me Kita akan coba untuk restart dulu Jadi di awal video tadi aplikasi Sedia bisa kita jalankan Kemudian sekarang kita restart iPhone-nya Dan kita coba menjalankan ulang aplikasi Sedia-nya Yang terjadi adalah seperti ini Aplikasi Sedia tidak bisa kita jalankan Jika kita memilih aplikasi Sedia-nya atau menu Sedia-nya Maka hanya muncul tampilan blank Kemudian kembali lagi ke home screen Bagi yang sudah malas menggunakan jailbreak metode Freya Tentu saja kita tidak bisa menghapus jailbreak-nya Dengan cara langsung kita hapus aplikasi Sedia-nya Karena aplikasi Sedia tidak bisa kita hapus melalui home screen dari iPhone ini Bagaimana cara menghapus aplikasi Sedia-nya Dan menjadikan iPhone ini tidak terjailbreak lagi Maka kita jalankan aplikasi ipaapps.me Atau aplikasi Freya-nya Bagi yang aplikasinya sudah hilang Bisa mendownload ulang dari website ipaapps.me Kemudian setelah aplikasi Freya-nya bisa kita jalankan Masuk ke menu setting Dan kita pilih menu restore root FS Kita aktifkan saja Kemudian kalau sudah aktif kita kembali ke home dari aplikasi Freya-nya Selanjutnya disini kita pilih menu remove Freya Dan kita tunggu sampai proses exploit-nya selesai Setelah berhasil melakukan hapus jailbreak pada iPhone ini Maka nanti kita akan bisa menghapus juga aplikasi Sedia Yang sudah terinstall pada iPhone ini Ketika kita melakukan jailbreak menggunakan aplikasi Freya Oke kita tunggu dulu sampai proses exploit menghapus jailbreak pada iPhone ini selesai Setelah selesai ada notifikasi Freya Root FS Restorant We are going to reboot your device Kemudian kita klik OK Maka iPhone akan otomatis restart Kita tunggu sebentar sampai proses loading-nya selesai Setelah itu kita akan lihat hasilnya Bisa kita cek pada iPhone yang sebelumnya terjailbreak menggunakan aplikasi Freya Dan pada iPhone ini sudah terinstall aplikasi Sedia Maka sekarang aplikasi Sedia-nya sudah hilang Sudah teruninstall Selanjutnya aplikasi Freya atau ipaapps.me ini bisa kita hapus juga iPhone sudah tidak terjailbreak lagi Oke terima kasih sudah menyimak video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Dari channel Magelang Flasher Akhir kata dari kami Wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa Jadi nota Sampai jumpa di video selanjutnya